Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-112 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Di sebuah rumah kecil yang terletak di belakang pasar besar Jalowesi dan Siwikarna menghentikan langkah kaki mereka Mereka segera mendekati pintu rumah kecil yang sedikit reyot Karena dimakan usia itu dengan hati-hati Saat handak memegang gagang pintu rumah Tiba-tiba saja Sering-sering, dua buah pisau kecil melesat cepat ke arah mereka Dari jendela rumah reyot itu Siwikarna sudah terlatih menerima serangan senjata rahasia ini Dengan cepat menangkap pisau belati kecil itu dengan tangan kosong Sedang Jalowesi segera mengangkat goloknya Hingga salah satu pisau belati kecil itu menajab pada sarung golok miliknya Dua orang telik Sandi Panji Tejo Laksono itu langsung menoleh ke arah jendela kamar rumah reyot itu Dengan penuh kewaspadaan Siapa kalian? Kalau mau maling, bukan di sini tempatnya? Suara ancaman seorang perempuan tua terdengar dari balik daun jendela rumah reyot itu Kami adalah pedang kekuasaan para dewa yang memimpin arcapada Ucap Jalowesi segera Ini adalah istilah rahasia yang hanya dimengerti oleh para telik Sandi Kerajaan Panjalu Pada saat Panjiwatu Gunung alias Prabu Jayangrana menjadi Yuwaraja di Kadiri Mendengar jawaban itu terdengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu rumah kecil reyot itu Sebentar kemudian pintu terbuka dan seorang perempuan paruh baya berdiri di sana Dan aku adalah sarung pedang yang menutupi segala angkara dari iblis pengacau dunia Masuklah Ucap perempuan paruh baya itu segera Mendengar ucapan perempuan paruh baya itu Jalowesi dan Siwikarna saling berpandangan sejenak dan mengangguk mengerti Mereka segera masuk ke dalam rumah kecil reyot itu Perempuan paruh baya itu segera menutup pintu rumahnya begitu Siwikarna dan Jalowesi masuk ke dalam Ada perlu apa utusan yang mulia Pangeran Yuwaraja Jayangrana datang kemari? Sudah lama sekali tidak ada yang datang ke tempatku ini Ujar perempuan paruh baya itu sembari meletakkan lampu minyak jarak di meja rumahnya yang sempit agar wajah Siwikarna dan Jalowesi terlihat jelas Dia masih menyebut nama Prabu Jayangrana dengan sebutan Pangeran Yuwaraja Ini menandakan bahwa dia sudah mengabdi kepada kerajaan Panjalu dari masa muda Panjiwatu Gunung Apakah aku sedang berjumpa dengan Nyi Nila Saroya? Mata-mata lama Gusti Prabu Jayangrana di Rajapura tanya Jalowesi segera Hehehe, sudah lama sekali tidak ada orang yang memanggil nama asliku Hanya beberapa orang kepercayaan Gusti Pangeran Yuwaraja Jayangrana saja yang tahu itu Sekarang orang-orang di sini memanggil nama ku dengan sebutan Nyi Kenikir Sekarang katakan padaku, ada urusan apa kalian menemuiku? Tanya Nyi Nila Saroya alias Nyi Kenikir sembari menatap ke arah Jalowesi dan Siwikarna bergantian Nyi Kenikir tahu sendiri seperti apa situasi di Rajapura sekarang Mereka telah memberontak terhadap Kadiri, pasukan Panjalu sedang bergerak menuju kemari Nyi Kami ditugaskan oleh Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono, putra sulung Gusti Prabu Jayangrana untuk mencari berita terbaru Rajapura dari Nyi Kenikir sekaligus mempelajari tentang keadaan di kota Kadipaten Rajapura ini Nyi ujar Jalowesi segera Hem, sudah ku duga cepat atau lambat, Gusti Pangeran Yuwaraja Jayangrana akan menindak tegas tindakan makar adik Pangeran Suryanata, Nyi Kenikir alias Nyi Nila Saroya menghela nafas panjang sebelum melanjutkan omongannya Begini situasi Rajapura sekarang, kekuasaan Rajapura terpusat pada tiga orang pembesar istana Adipati Waramukti, Patih Krendawahana dan Senopati Gopala adalah tiga orang itu Adipati Waramukti mengendalikan seluruh istana Kadipaten beserta para pembesar istana Rajapura Patih Krendawahana mengatur jalannya pemerintahan serta para akubu dan keraman atau lurah wanua di seluruh Rajapura sedangkan Senopati Sagopa merupakan pimpinan tertinggi dalam keprajuritan Rajapura Di antara mereka bertiga, Patih Krendawahana memiliki kemampuan beladiri yang tertinggi meski dia patuh pada Adipati Waramukti Seluruh prajurit yang berada di dalam kota Kadipaten Rajapura aku tidak tahu pasti tapi setidaknya ada sekitar 10-15 ribu orang prajurit yang berada di tempat ini Selain itu, sejak adanya pergerakan mereka melawan pemerintah pusat di Kadiri ada ratusan orang bahkan bisa sekitar seribu orang pendekar dari berbagai aliran dan tempat mendiami beberapa tempat penting seperti dekat Alun-Alun, dekat pintu gerbang istana dan beberapa tersebar di dekat pintu masuk kota Kadipaten Rajapura Yang paling berbahaya dari mereka adalah Kijunggul Mertalaya dari Padepokan Lembah Iblis dan Nyisimbar Kencana pimpinan Padepokan Tawang Kencana Satu lagi, Bogang Sarirasi Pendekar Cebol Pimpinan Perguruan Gunung Biru juga ada di tempat ini Kisanak Kalian harus berhati-hati jika berhadapan dengan mereka Nyikenikir alias Nyinila Saroya menghela nafas panjang setelah selesai menceritakan tentang situasi di dalam kota Rajapura Hem, terdengar hambusan nafas dingin dari mulut Siwi Karna Ini membuat Jaluwesi menoleh ke arah kawan karibnya itu Kau kenapa, Wi? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu? Tanya Jaluwesi segera Tempo hari, aku melihat banyak orang berpakaian hitam dengan ikat kepala merah berhias ukiran tengkorak manusia mondar-mandir di luar kota Rajapura ini Baru tadi pagi aku bertanya pada Gusti Tumenggung Landung tentang ciri-ciri mereka yang ternyata adalah anggota dari padepokan lembah iblis Tak disangka rupanya mereka adalah bagian dari upaya pemberontakan Adipati Waramukti Tahu begitu, pasti akan kulaporkan pada Gusti Tumenggung Landung agar mencegat mereka di luar kota agar tidak merepotkan di kemudian hari Jawab Siwi Karna sembari mengusap dagunya Aku juga sempat melihat barisan orang-orang perguruan Gunung Biru itu dua hari yang lalu Awalnya aku heran kenapa mereka masuk ke dalam kota Rajapura Eh ternyata orang-orang itu adalah barisan pendukung pemberontak Ujar Jaluwesi perlahan Karena itu, kalian mesti berhati-hati dalam bergerak di tempat ini Kisanak orang-orang golongan hitam itu sangat kejam Tadi siang, karena salah satu pedagang cendil menyenggol mereka di pasar ini Mereka menghajar perempuan tua itu sampai babak belur Para prajurit pun seolah menutup mata untuk semua tindakan mereka Ini semakin membuat banyak orang tidak betah lagi tinggal di kota Rajapura ini Sahut Nyi Kenikir alias Nyi Nila Saroya Itulah sebabnya mengapa aku tidak suka dengan sikap para pendekar golongan hitam yang seenaknya sendiri Oh iya Nyi, kalau menurut Nyi Kenikir sendiri, sisi terlemah kota Rajapura ini ada di mana? Aku melihat seluruh kota di pagari tembok yang mengelilingi Nyaris seperti benteng pertahanan, si Wikarna menatap wajah tua Nyi Kenikir yang nampak berkerut Karena sedang berpikir keras begitu mendengar pertanyaan si Wikama Seluruh kota ini memang ditata sedemikian rupa oleh Adipatiwara Sambu dulu Untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan dari luar Aku pernah mengelilingi seluruh kota ini Satu-satunya bagian kota yang tidak bertembok tinggi hanyalah sungai yang menuju ke laut Tapi sungai kecil itu dalam dan berbahaya karena ada buaya di sana Jawab Nyi Kenikir sembari menggaruk dagunya Saat mereka masih asyik berbincang tiba-tiba saja terdengar suara keras dari luar rumah Perempuan tua, lekas keluar dari dalam rumah reyotmu dan bawa tamu asing itu kemari Kaget Nyi Kenikir, si Wikama dan Jaluwesi mendengar suara berat itu Buru-buru Nyi Kenikir mengintip ke arah luar rumahnya Dari keremangan cahaya lampu minyak jarak yang terpasang pada teras rumah Terlihat puluhan orang prajurit Rajapura dan dua orang berbadan gempal Dengan ikat kepala merah berhias ukiran tengkorak manusia berdiri di halaman rumah Nyi Kenikir Melihat itu Nyi Kenikir langsung sadar bahwa kedatangan si Wikarna dan Jaluwesi Sudah diketahui oleh orang-orang Rajapura Memang benar demikian saat Jaluwesi dan si Wikarna masuk ke dalam rumah Dua orang prajurit yang sedang berteduh di tepi pasar Melihat Nyi Kenikir membawa masuk dua orang ke dalam rumahnya Merasa curiga, dua orang prajurit itu segera bergegas melaporkan kejadian itu kepada pimpinan mereka Dibantu oleh dua orang murid pada epokan lembah iblis Para prajurit Rajapura menyerbu kediaman Nyi Kenikir Celaka, rupanya kedatangan kalian berdua sudah diketahui oleh para prajurit Rajapura Bisik Nyi Kenikir dengan paniknya Kira-kira berapa banyak jumlah prajurit yang kemarin Nyi? Tanya Jaluwesi segera Aku tidak begitu jelas melihat mereka Tapi setidaknya ada sekitar 10 orang prajurit Tambahan lagi Ada dua orang anggota padepokan lembah iblis bersama mereka Kedua orang itu adalah orang yang menghajar pedagang cenil di pasar tadi Nyi Siang jawab Nyi Kenikir Sembari berupaya menenangkan pikirannya yang semrawut Setelah tahu dirinya tengah menjadi incaran para prajurit Rajapura Takut apa, kita lawan mereka Nyi Jaluwesi segera berdiri dari tempat duduknya Kau jangan bodoh kisanat Kalau kau sampai kalah dari mereka dan junjungan kita Tidak mendapat berita terkait kekuatan Kadipaten Rajapura Bukan hanya kepentingan pribadi Tapi juga kedamaian kerajaan Panjalu jadi taruhan Ujar perempuan paruh baya itu segera mendengar jawaban itu Si Wikarna dan Jaluwesi pun membenarkan omongan Nyi Kenikir dalam hati Lantas bagaimana sekarang Nyi? Kita juga tidak mungkin menyerah tanpa perlawanan bukan? Si Wikarna menatap wajah Nyi Kenikir Seakan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kini sedang berputar di dalam otaknya Aku akan mengulur waktu dengan bertarung bersama mereka Kalian berdua cepat kabur dari pintu belakang Sampaikan salam hormatku kepada Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono Bilang padanya Aku berterima kasih atas kemauannya mengingat bahwa ada seorang mata-mata lama Gusti Pangeran Yuwaraja Jayengrana masih berguna bagi kerajaan Panjalu Ujar Nyi Kenikir sembari mencabut sebilah pedang pendek yang tersembunyi di balik baju Tapi Nyi belum sempat Si Wikarna menyelesaikan omongannya Nyi Kenikir sudah memotong perkataan pria bertubuh gempal itu Untuk Kerajaan Panjalu dan Gusti Pangeran Yuwaraja Jayengrana apapun akan kukorbankan Nyi Kenikir tersenyum simpul sesaat sebelum membuka pintu rumah kecil reyot miliknya Perempuan paru baya itu segera melesat cepat ke arah para prajurit Rajapura yang kini berada di halaman Suara dentingan senjata beradu segera terdengar dari halaman rumah Nyi Kenikir Sementara itu, Si Wikarna dan Jalu Wesi langsung bergegas pergi meninggalkan rumah reyot milik Nyi Kenikir dari arah pintu belakang Sayup-sayup suara teriakan keras dari Nyi Kenikir alias Nyi Nila menjemput ajal terdengar di telinga Jalu Wesi dan Si Wikarna Yang menjadi pertanda bahwa perempuan paru baya itu mengorbankan dirinya demi pelarian mereka Pengorbanan Nyi Kenikir untuk menyelamatkan hal penting bagi pasukan Panjalu ini Benar-benar membakar semangat Jalu Wesi dan Si Wikarna untuk terus mengabdi pada kerajaan Panjalu Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam dan kemampuan mereka menggunakan ilmu mata-mata Jalu Wesi dan Si Wikarna berhasil keluar dari dalam kota Rajapura Hujan deras yang kini tinggal menyisakan gerimis yang tidak juga berhenti Menjadi saksi bisu perjuangan Si Wikarna dan Jalu Wesi Begitu lewat tengah malam, Si Wikarna dan Jalu Wesi sampai di tempat pasukan Panji Tejo Laksono bermalam Begitu sampai mereka langsung menuju ke arah sebuah pondok kayu yang letaknya bersebelahan dengan pondok kayu Yang digunakan sebagai tempat istirahat bagi Panji Tejo Laksono, Mapanji Jayagiri, Wanyan Lan, Song Zhao Meng alias Dewi Wulandari, Ayu Ratna, Gayatri dan Luh Jingga Pondok kayu yang sedikit lebih kecil dari tempat bermalam Panji Tejo Laksono itu menjadi tempat peristirahatan sementara bagi Tumenggung Landung, Tumenggung Ludaka, Demung Gumbrek, Rakrian Purusoma, dan Tumenggung Rajekwesi Kebetulan saja, keempat orang perwira tinggi kerajaan Panjalu itu masih terjaga sembari berdiang menghangatkan badan kecuali Demung Gumbrek yang sudah tertidur pulas Ampun Gusti Tumenggung, hamba kembali membawa berita terkait dengan kekuatan Rajapura sesuai dengan yang Gusti Tumenggung Landung perintahkan Ujar Si Wikarna yang segera menghormat pada Tumenggung Landung diikuti oleh Jalu Wesi Lekas katakan apa saja yang kalian dapatkan dari Nyi Nila Saroyan Tumenggung Landung segera mengangkat tangan kanannya mempersilahkan Jalu Wesi dan Si Wikarna untuk bercerita Dengan cermat dan teliti, Si Wikarna dan Jalu Wesi menceritakan semua hal yang mereka lakukan dan temui di dalam kota Kadipaten Rajapura Juga mengenai cerita Nyi Kenikir alias Nyi Nila Saroya tentang kota Kadipaten Rajapura termasuk sisi terlemahnya Tak lupa pula mereka menceritakan tentang situasi yang mereka sempat hadapi saat hendak pulang Termasuk juga tentang pengorbanan Nyi Kenikir alias Nyi Nila Saroya dalam upaya mereka meloloskan diri dari kepungan para prajurit Rajapura Hem, sungguh mulia tindakan yang dilakukan oleh Nyi Nila Saroya Aku sendiri tidak menduga bahwa perempuan itu masih memiliki kesetiaan yang tinggi pada kerajaan Panjalu Kakang Ludaka, ujar Tumenggung Landung seraya menoleh ke arah Tumenggung Ludaka yang duduk di sebelah kanannya Gusti Prabu Jayangrana sendiri yang menugaskan Nyi Nila Saroya untuk menjadi mata-mata di Rajapura, Endung Tentu saja pengorbanannya ini harus kita bayar dengan menahlukan Rajapura agar kematiannya tidak sia-sia Jawab Tumenggung Ludaka sambil mengepalkan tangannya rat-rat Kau benar, Kakang Ludaka Begitu Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono sudah mengatur rencana sesuai dengan petunjuk dari Nyi Nila Saroya Aku sendiri yang akan menjadi ujung tombak pergerakan pasukan kita untuk menahlukan Rajapura Ujar Tumenggung Landung yang gemas mendengar cerita Siwikarna dan Jalwesi Tanpa sengaja kakinya menendang pada kayu kaki dipan tempat tidur demunggumbrek yang tertidur pulas Kruraak, gubraak, dipan kayu langsung ambruk bersama dengan demunggumbrek yang masih nyenyak Perwira bertubuh tambun itu langsung bangkit dari bekas dipan kayu yang roboh sembari mengelus pinggangnya yang sakit menghantam kayu Aduh kampret setan alas, siapa yang berani merusak mimpiku? Tumenggung Landung segera menoleh ke arah lain agar demunggumbrek tidak melihat wajahnya yang ingin tertawa tapi ia tahan sekuat tenaga Demunggumbrek segera mengedarkan pandangannya pada kawan-kawannya untuk mengetahui siapa pelaku yang mengganggu tidurnya Ini pasti ulahmu yalu, tuduh gumbrek sambil menatap ke arah tumenggung ludaka Yang dituduh langsung mendelik kering pada perwira bertubuh tambun itu Enak saja main tuduh sembarangan, mana buktinya brek? Aku bukan pelakunya, ujar tumenggung ludaka membela diri Mendengar jawaban itu, demunggumbrek segera mengalihkan pandangannya pada tumenggung rajekwesi yang duduk di sebelah rakrian purusoma Nah kali ini pasti tidak akan salah lagi, kau pelakunya kan, rajekwesi Demunggumbrek menunjuk ke arah tumenggung rajekwesi Pria bertubuh kekar dengan kumis tebal itu mendengus keras sebelum berbicara Kalau menuduh harus punya bukti, brek, aku dari tadi tidak bergerak sedikitpun dari tempat dudukku Jadi mana mungkin aku pelakunya? Jawab tumenggung rajekwesi segera Dalam hati gumbrek, ia membenarkan omongan rajekwesi yang memang duduk berseberangan dengan dipan kayu tempat tidurnya Hem, ludaka bukan, rajekwesi juga bukan, ini pasti kau pelakunya, purusoma Gumbrek melotot ke arah rakrian purusoma Pria berambut gondrong dengan jambang lebat dan kumis tipis ini langsung membantah omongan gumbrek Kakang gumbrek tidak boleh asal tuduh Kakang rajekwesi bisa menjadi saksi bahwa dari tadi aku hanya asyik membakar ketela pohon ini Apa kakang mau? Rakrian purusoma mengulurkan sebuah ketela pohon bakar yang dibakar setengah gosong pada gumbrek Perwira bertubuh tambun yang masih kesal ini pun menampiknya Mereka bertiga bukan pelakunya, kali ini aku tidak akan salah lagi Pasti kau yang menendang kaki di panku, endung, kau jangan coba-coba untuk berkelit Tunjuk gumbrek pada tumenggung landung yang masih berlagak mencabuti bulu jenggotnya yang mulai memanjang Kau harus punya saksi yang melihat kejadian itu, break Berdasarkan kitab hukum Kutara Manawi, untuk mengadili perkara seseorang diperlukan bukti yang cukup dan saksi yang kuat untuk menyatakan seseorang itu bersalah Nah coba tanya mereka dulu, apakah mereka melihat aku yang melakukannya Setelah itu baru nanti kau boleh menuduhku Ujar tumenggung landung sembari tersenyum tipis Mendengar jawaban itu, demung gumbrek segera menoleh ke arah rakrian purusoma Tumenggung rajekwesi dan tumenggung ludaka Rakrian purusoma menggelengkan kepalanya pertanda bahwa dia tidak tahu Tumenggung ludaka mengangkat kedua bahunya sedangkan tumenggung rajekwesi nampak menguap sebagai tanda bahwa dia sedang mengantuk Kalian ini sekongkol untuk mencelakai ku ya, benar keterlaluan Teman macam apa kalian ini yang suka menjahili kawan sendiri? Omel demung gumbrek pada kawan-kawannya Saat hendak melanjutkan omelannya, terdengar suara dari pintu pondok kayu Ada apa ini? Kenapa malam begini masih ribut? Semua orang segera menoleh ke arah pintu pondok kayu tempat mereka berkumpul termasuk siwikarna dan jalu wesi yang duduk bersila di lantai kayu pondok itu Begitu melihat kedatangan Panji Tejo Laksono di tempat itu, semuanya segera berjongkok dan menyembah pada sang pangeran muda dari Kadiri Eh ada gusti pangeran Panji Tejo Laksono, gak ada apa-apa kok gusti, ini kami ini sedang bercanda Iya kan lu sedang bercanda, gumbrek segera mengedipkan sebelah matanya pada tumenggung ludaka Aku mana mungkin bercanda denganmu brek, kau ini orangnya kan gampang marah, jadi aku takut bercanda denganmu Jawab tumenggung ludaka asal-asalan, tumenggung rajekwesi, rakrian purusoma dan tumenggung landung berusaha keras untuk tidak tertawa Ah kau ini, nanti dikira gusti pangeran kita sedang bertengkar Eh gusti pangeran, tumben banget keluar malam hari begini Belum mengantuk ya, demung gumbrek berusaha mengalihkan perhatian Panji Tejo Laksono dengan mencari bahan pembicaraan yang lain Ah sumpek paman, mereka berempat ribut terus urusan jadwal giliran untuk menemaniku Coba kau bayangkan rasanya paman, mereka ingin satu ranjang semua denganku Tubuhku cuma satu, bagaimana bisa bersama keempat orang wanita itu dalam waktu yang sama Gerutu Panji Tejo Laksono sedikit lirih, yaitu resiko punya istri banyak gusti pangeran Harus pintar-pintar mengatur waktu bersama dengan mereka semua Rasa keadilan untuk mereka itu loh yang paling penting, ujar gumbrek sok bijak Huh sok tua kau brek, berani sekali sok menggurui gusti pangeran Panji Tejo Laksono Kau ini mengurusi Juminten saja tidak beres, sok-sokan menasehati gusti pangeran sahut tumenggung ludaka yang duduk di sampingnya Layah jelas tua aku Tulu, Wong aku ini abdi setia gusti Prabu Jayengrana dari masih seorang kepala prajurit biasa Sampai menjadi seorang Maharaja Panjalu yang disegani oleh para raja di Nusantara ini Aku ini melihat gusti pangeran Panji Tejo Laksono tumbuh besar dari masih bayi Jadi wajar kalau aku menasehatinya sebagai orang yang lebih tua, demung gumbrek tak mau kalah Iya urusan umur kau memang lebih tua dari gusti pangeran, brek Tapi urusan ini kau tidak ada apa-apanya Tumenggung ludaka menunjuk ke arah kepalanya sembari tersenyum tipis ke arah gumbrek Sudah jangan ribut untuk urusan sepele seperti ini Kalian semua sebaiknya segera beristirahat Besok pagi kita atur taktik yang pas untuk menghadapi para prajurit Rajapura Ujar Panji Tejo Laksono menengahi perdebatan antara Tumenggung ludaka dan demung gumbrek Keempat orang perwira tinggi prajurit Panjalu itu segera menghormat sambil berkata Sendiko Dawuh Gusti Pangeran Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh